Assalamualaikum Masya Allah Pulang dari mana atau mau kemana Masya Allah Selamat menikmati Masak Masak apa Masak Masak Lapurnya disini Ini hawu asuro ya Asuro apa neng Asur asur Kajero Ibunya neng juga Sering sakit-sakitan ya Ya Allah Itu boleh diceritain gak penyakit apa itu Tulang kayaknya Tulang Bengkok seperti gimana Bisa dicontain gak Kalau jalan suka miring Ya Allah Neng Harapan Terbesar neng ke depannya Gimana Bidu orang sukses Ya Membah biaya orang tua Ya Kalau SMA Mungkin Pengen kuliah Kalau ada biaya Isi jika-jika Ya Mudah-mudahan ke depannya Ada milik rezekinya ya neng ya Katanya ibunya neng juga Sakit yang udah Begitu parah ya Udah tahunan ya Empat tahun Empat lima tahun sih neng Sakitnya Ibu neng Empat tahun Empat tahun Ya Allah Mudah-mudahan ke depannya juga Ada milik rezekinya ya neng ya Buat kesembuhan Orang tua neng ya Dan neng juga Jadi Apa Sampai Sekolah tinggi juga Biar kelak nanti Jadi orang-orang Sukses ya neng ya Neng ini juga ada Sedikit rezeki Dari hamba Allah Thailand Sebesar 50 ribu rupiah Mohon diterima Mudah-mudahan Mampangat buat neng Makasih A Semoga Dikati Amin Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di Buenik Channel Semoga teman-teman sehat Dan siap-siap Dan berkasih lalu ya teman-teman Perkesempatan kali ini Saya akan silaturahmi lagi Atau Mengasuk perdesaan Melanjut Video Sebelum-sebelumnya ya Mungkin di konten kali ini Saya akan silaturahmi Ke kampung Apa ini Saya juga gak tau Dan disini juga Banyak rumah Tradisional nih Kawan-kawan Cuman Kayak udah Nggak terawat ya Teh Ke mana Nah jadi Di konten kali ini Rumah tradisional Rumah tradisional ya teman-teman Ya Allah Dan Seperti apa kisahnya Ikuti Sase lengkapnya Oke kita akan lanjut Ke Si Neng Dan saya juga tadi Ke rumahnya Katanya Si Nengnya lagi Di rumah Wahnya Mungkin Yang ini Yang mana Saya juga gak tau ya Wah Wah Mungkin ini kali ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Neng Ya Maju naun Ini Beberesnya Masya Allah Neng Kamu silaturahmi Ke Neng Resti Ayo ayo Di bumi yuk Masya Allah Ini Neng Resti Ya Masya Allah Ini kebetulan banget Ini Ya Allah Lagi ngapain sih Neng Lagi duduk aja Ya Allah Ayo ah Di lebet Atau udah Cekap disini aja Kebetulan Tadi juga Ke rumah Kata orang tuan Neng Lagi ke rumah Wanya Ya Lagi ngadem Disini katanya Adem banget Ya Allah Berarti ini rumah Waneng Ya Ini Aijin silaturahmi Ya Apa Yang gak ada Apa Gak ada maksud Tujuan apa Cuman Saya juga kesini Sambil Mengantarkan Uang amanah Dari hamba-hamba Allah Ini ada Special buat jajan Neng ya Neng Gimana kabar Neng Sehat Alhamdulillah Sehat Kabar keluarga Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat Neng Neng ini namanya siapa Rasti Neng Rasti Saya panggil Neng apa Teteh Neng aja Neng aja Neng Rasti Neng Rasti Ini masih sekolah Atau udah lulus sekolah Masih sekolah Masih sekolah Kelas berapa Neng Kelas 1 Kelas 1 SMA Apa SMK SMA SMA Ya Allah Kelas 1 SMA Itu kalau Berarti usia berapa tahun Neng 15 15 tahun Neng dari berapa saudara Dari 4 4 saudara Cewek cowok Cewek Cewek semua Satu keluarga Cewek semua Ya Allah Udah pada nikah Apa belum Kakak-kakaknya Apa adik-adiknya Sudah Sudah Ini yang adiknya Apa kakak Adik Oh yang mungsu Berarti kakak-kakaknya Udah nikah Udah nikah semua Ya Allah Udah nikah semua Berarti Teteh terlahir Dari 4 saudara Dan Apa Kebetulan Cewek semua ya Ya Allah Jadi mojang semua ya Cuman kakak-kakaknya Udah pada Menikah Ya Allah Itu sama orang Jauh-jauh kali Kakaknya Lumayan Lumayan Apa tetangga kampung Orang Ya Tetangga kampung ya Ini masuknya Kampung apa sih Neng Cibiru Cibiru Ya Allah Tapi gak pada biru nih Kawan-kawan ya Padahal ini masuknya Kampung Cibiru kayaknya Ini Kamar mandinya sini Neng Ya Allah Neng mandi disini Ya Ya Allah Berarti ini rumah Uwa Uwa Tapi Neng sering ke sini juga main gitu Sering Ya Allah Neng Ini mas sekali lagi Ini memohon maaf Aijin silaturahmi Berarti Neng teh masih Sekolah Itu dari sini Ke perjalanan sekolah Jauh dekat Lumayan Berapa jam kira-kira Apa Enggak nyampe Satu jam Setengah jam Setengah jam Itu jalan kaki apa Naik motor Jalan kaki Jalan kaki setengah jam Kenapa gak naik motor Jalan kaki setengah jam Ya Allah Neng Ini memohon maaf Bukannya agam Bermaksud apa ya Itu orang tua Neng Masih lengkap Alhamdulillah Masih Orang tua Neng Kerjanya ngapain Tani Tani Itu tani di bidang pertanian apa Neng Tembakau Tembakau Itu punya Ya Neng Apa punya orang lain Punya orang Cuman di Di tengah gitu ya Ya Allah Kenapa gak disawah sendiri Apa gak punya Gak punya Ya Allah Berarti Orang tua Neng Apa Itu semuanya Serabutan ya Sama Neng juga ya 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 Allah Katanya denger-denger nih Dengar-dengar Kata orang Juga baru kesini Silaturahmi Cuman baru Kata orang gitu ya Dan Alangkah baiknya Nanya sama Neng langsung Katanya Ibunya Neng juga Sering sakit-sakitan ya 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 Allah Itu boleh diceritain gak Penyakit apa itu Tulang kayaknya Tulang Bengkok Bengkok seperti gimana Bisa dicontohin gak Kalau jalan suka miring Ya Allah Jadi Jadi temen-temen Ibunya beliau ini Sering sakit-sakitan Dan Itu udah Berapa lama Neng Udah lama sih Ya Allah Itu pernah berobat gak Pernah Ke rumah sakit Apa ke Apa Alternatif Cuman ke orang-orang Disini Berarti alternatif ya Ya Allah Mudah-mudahan ke depannya juga Ada milik rejginya Buat Ibu Neng ya Buat kesembuhan Ibu Neng Jadi temen-temen Ibunya beliau ini Si Neng ini Sakit Itu udah berapa tahun si Neng? Star Empat tahun Empat tahun Ya Allah Pengidap Penyakit Tulang ya Jadi Si tulang pinggangnya itu Bengkok Ya Allah Jadi Miris temen-temen Ngedenger Apa Ibunya Neng Resti ini Neng Resti ya Resti ya Resti ini Sering sakit-sakitan Bahkan udah Empat tahun Sakitnya itu Ya tulang Kayak Apa Apa Kayak semacam patah tulang gitu Kalian ya Ya Allah Jadi tulangnya itu bengkok Temen-temen Jadi kalau jalan Kayak Kayak miring gitu ya Ya Allah Mudah-mudahan ke depannya Ada milik rejginya ya Neng ya Amin Ayo ah Kalau betul lah Hatur nuhun Neng Hatur nuhun Udah Atau cekap disini aja Kebetulan ini Rada Ngelekap ya Udah disini aja Dan di dalam Kebetulan Gelap juga Udah disini aja Gak apa-apa Padahal Mereka Meningan repot Ya Allah Jadi beliau ini Neng Resti ini Resti Udah cantik Ramah Tamah Somiah Beliau ini Malah Ngambilkan air juga Air minum ke saya Ya Masya Allah Dan buat Pengunjung Siapapun Siapapun yang berkunjung Ke kampung yang Neng Resti ini Dijamin betah Temen-temen Ya Allah Neng Masya Allah Malah ngarepot ke Neng Ya Allah Mungun Nanti ya Kebetulan Ini megang kamera Susah Nanti udah Insya Allah Diminum Neng Neng Berarti Keseharian Neng Kalau selain sekolah Ngapain aja Bantu orang tua Itu ngapain aja Bantu-bantu Semacam apa Baris-baris rumah Kan Pernah kesawa Enggak bantu Kesawa gitu Kalau libur Ya pernah Pernah Bisa Neng Ya bisa Ya Allah Masak kayak gitu bisa Alhamdulillah Bisa Masak Kecakitan Itu Kalau ke dokter Belum pernah Apa udah Belum Belum pernah Berobat ke dokter Belum Belum Buat berobat Untuk makan Sehari-hari aja Agak cukup Ya Allah Mungkin berhubung Orang tua Neng juga Kerja serabutan Neng ya Iya Isilahnya Itu juga Mungkin Kalau lagi ada Ya Kalau ada Disuruh orang Mungkin gitu Neng ya Ya Allah Cuman Neng Kalau Sekolah Suka bawa Uang jajan Enggak Kadang-kadang Bawa berapa Kadang 3.000 5.000 Seadanya Iya Suka temunya Itu cukup Enggak Neng Cukup Dicukup Cukupin Ya Allah Neng Yang sabar Ya Doa terbaik Juga Dari Mudah-mudahan Kedepannya Ada milik Rezekinya Neng ya Namanya Rezeki Kan kita Nggak ada Yang tahu Dan ini Juga pesan Dari Am Ini Mohon maaf Bukannya Niat Ngajarin Perbanyaklah Salawat Cikir Salat yang Lima Waktu Jangan Ditinggal Salat Bangun Malamnya Salat Juhanya Juga Neng Pertingkat Biar Allah Mempermudah Segala Urusan Neng Neng Katanya Dengar-dengar Neng Pernah Mesantren Juga ya Oh Waktu SMP Kenapa Nggak Dilanjut Lagi Mondok Karena Nggak ada Biayanya Kenapa Malah Berarti Sekarang Malah Melih Fokus Ke sekolah Sekarang Sekolah Juga Kadang Suka Mikir Neng Tuali Biaya Nggak Ada Ya Cuman Ayah Cuman Keraja Serebutan Ya Ya Allah Dan Ibu Neng Juga Sering Sakit-sakitan Ya Mana Udah Cukup lama Ya Neng Ya Udah 5 tahun 5 apa 4 tahun 4 tahun Jelang ke 5 tahun Mungkin Ya Mudah-mudahan Kedepannya Ada milik Rezginya Ya Neng Ya Buat Berobat Ibunya Neng Ya Sama Buat Biaya Apa Sekolahnya Neng Neng Dengar-dengar Katanya Neng juga Ke sekolah Ada yang Belum dibayar juga Ya Itu benar Ya Allah Itu cara Cara Sistim pembayarannya Gimana Tahunan Apa Buat Sekian tahun Setahun Setahun sekali Apa Langsung Buat Tiga tahun Langsung Buat Tiga tahun Oh Sistimnya Enggak Enggak Ini setahun Ini bayar Ini buat Tahun kemudian lagi Enggak kayak gitu Enggak Berarti Sistimnya Langsung Digebret Tiga tahun Gitu Itu berapa Kira-kira Kira-kira Dua juta Lebih mungkin Ya Allah Itu Dari Mulai kelas Satu Sampai ke Kelas Kelas Tiga SMA Berarti Neng sekarang Posisi kelas Kelas Satu Itu ada Enggak Selain Neng juga Yang belum Bayar ke sekolah Ada Mungkin sekian Neng Neng sama sekali Belum ada yang masuk Berapa perak pun Belum Ya Allah Kenapa itu Neng Ya Allah Ada uangnya Mudah-mudahan Ada rezekinya juga ya Biar Apa Buat Biaya Sekolahnya Neng juga ya Jadi Si Neng ini Jadi Banyak Ininya Teman-teman Jadi Udah orang tuanya Sakit-sakitan Dan Neng juga Ke sekolah Jalan kaki Ya Dan Apa Di Sekolahnya juga Ini tersendak Biaya Teman-teman Jadi Belum Membayar Uang sekolahnya Neng ya Itu kisaran Dua juta Lebih Teman-teman Ya Allah Dan buat rekan-rekan Juga Di luar sana Barangkali Memenyesihkan Sebagian hartanya Buat Membantu Memperingan Si Neng Resti Ini Dan kebetulan Ayahnya beliau juga Cuman kerja serabutan Dan si Apa Mamahnya beliau Ibunya beliau ini Menghidap Sakit-sakitan Itu udah Empat tahun Bahkan Jalan kelima tahun Neng ya Empat tahun Hampir kelima tahunnya Itu Kayak patah tulang Seperti itu Ini ya Neng ya Pinggang ya Jadi bengkok Begitu teman-teman Jadi kalau jalan Itu kayak Kayak Bahasa Sunda Disayama Kayak Nyengsol Teman-teman Ya Allah Sangat miris banget Teman-teman Ya Allah Mudah-mudahan Kedepannya Ada milik Rezginya Ya Neng ya Neng Ini mau mohon Maaf Udah diganggu Ya Mohon maaf Karena Juga Gak sembarangan Silaturahmi Kalau gak ada Disilanya Tujuannya Gitu kan Dan juga Niat kesini Niat Silaturahmi Dan mudah-mudahan Kedepannya juga Ada rezekinya Juga buat Neng ya Harapan terbesar Neng Kedepannya Min Nen Ingin Kalau Sekolah Ingin Kuliah Ya Mikir Orang Tua Gimana Lagi Biar Rezekinya ya namanya rezeki kan kita Nggak ada yang tahu dan ini pesan juga dari A mungkin Nggak bosan-bosan buat siapapun Ata panang bulu mudah-mudahan Apa doa terbaik juga Buat keluarga neng ya Mutamin emasin sarehat Cek bahasa sudah namanya Sarehat, cimbara rokah Dan neng juga Perbanyaklah sholawat neng ya Perbanyaklah sholawat jikir ya Biar Allah mempermudah Segala urusan neng ya Dan ini juga ada sedikit rezeki Dari hamba Allah Thailand Sebesar 50 ribu rupiah Mohon diterima mudah-mudahan mangpangat buat neng Makasih A Mudah-mudahan diganti ya Allah A Amin Cuman itu ya neng ya Mudah-mudahan mangpangat Dan titip pesan sama Ayah neng ya Namanya sing sarehat ya Neng juga sing sehat Langsung pamit neng ya Assalamualaikum Assalamualaikum Teman-teman Mungkin cuman itu silaturahmi saya Ke neng Resi ya Neng resi dan kebetulan Neng resi ini Apa Lagi sekolah Sekolah kelas 1 SMA Dan Kebetulan Ibunya juga sering Sakit-sakitan udah ke 5 tahun ini 4 tahun jelang ke 5 tahun Sakit Kritis Sakit Apa Patah tulang Pinggangnya ya Dan saya juga mengucapkan Beribu-ribu terima kasih Sama hamba Allah Thailand Yang telah menyisipkan Sebagian hartanya Buat neng resi ini Mudah-mudahan Allah Membalas dengan berlipat-lipat ganda Amin Ya Allah Dan mungkin video saya sampai disini Wabilih topikal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton